Ketika saya ingin menikmati, saya akan mengatakan pengalaman yang terjadi. Cuman ya, agak sedih juga itu. Kalau saya terus terang, mungkin pembelajaran hari ini adalah pembelajaran yang sangat sedih saya bilang. Artinya begini, di luar sana itu ada banyak orang tua yang akhirnya sedikit frustasi. Terima kasih telah menonton! Teman lama banget, yaitu Bang Aeb. Apa kabar Bang Aeb? Baik-baik saja. Apalagi ini tanggal 14 Agustus, Pramuka. Oh tanggal 14 Agustus, ya syutingnya tanggal 14 Agustus. Ketahuan. Ketahuan. Ketahuan gede, kelihatan gemuk? Ya, karena kita hidup semakin membesar ya. Tidak banget ngeciut-ngeciut. Jadi filosofi pertama, hidup itu semakin membesar. Ya, hidup itu... Oke, Kang Aeb, kenalin dulu netizen yang baik hatinya di Dosen Galau TV. Silahkan. Oke, netizen... Dipotong sebelah sini. Oke, netizen khususnya subscriber channelnya Dosen Galau TV. Yang saya lihat ini semakin akhir semakin bertambah aja ya. Ini pasti animonya sangat tinggi. Oke, suatu kebanggaan buat saya, Cie Resmi Ahmed. Oke, nama saya... Pakai nama saya? Enggak. Panggil saya Kang Aeb aja ya. Bahasa sendiri Kang Aeb. Aeb Sehepullah, lulusan UIN Seri Badawan Sekret tahun 2006. Kemudian sekarang mengajar di salah satu SD Negeri di Kota Bogor ini, Kang. Oh di Kota Bogor. Asli dari Karawang. Aslinya Karawang... Barat, Timur? Karawang Tengah. Karawang Tengah itu sebelum ada ya? Jadi begini Kang, sebetulnya kalau Karawang itu secara formal tidak ada pembagian Barat, Timur. Itu mungkin ya. Jalan tol. Mungkin kita historis dulu. Mungkin itu kebawah dengan pintu tol. Oh iya bisa jadi. Jadi pintu tol mana? Pintu tol Barat, Timur, Dawan, Cikampe. Oh iya Dawan, Cikampe. Ini artinya begini, kalau teman-teman disebut nama Karawang maka image-nya adalah satu goyang Karawang, dua industri padi atau sentra padi. Nah saya itu di... Goyang Karawang? Di padinya itu. Ya otomatis. Goyang Karawang. Karawang unik Kang, kultur Karawang itu di situ dia kan religinya ada Kang, karena di kampung saya itu ada pusat penyebaran Islam yang menjadi gurunya Raden Kian Santang yaitu... Ada sinetronnya tuh? Ada sinetronnya, yaitu Seh Kuro. Seh Kuro itu dulu sejarahnya Raden Kian Santang berguru di situ, kemudian menikah ada historinya dengan Kesepuhan Cirebon. Di situ pusatnya. Nah kalau untuk, jadi ada segi religinya, lalu ada segi kultur budainya cukup tinggi, yaitu kita tahu bahwa pusat dari kesenian tradisional Jaipongan ada di sana. Lalu ada sumber pertanian, jadi antar religi, pertanian, dan kesenian bercampur menjadi satu. Nah pertanyaannya adalah antara religi, kesenian, pertanian. Ini Kang Aib ini posisinya di mana nih? Nah saya posisinya di ketiga-tiganya. Pertama religi, berarti pesantren. Ya pesantren, Alhamdulillah kita juga di sana mengembangkan pesantren, lembaga sosial, yatim piatu, ada majlisnya dan sebagainya. Nah kalau untuk religinya, kalau pertanian? Pertanian itu hampir 100% penduduk di kampung saya petani. Berarti Kang Aib ini petani? Petani, ini Kang saya kalau disebut petani jadi teringat waktu kecil. Jadi kecil saya itu Kang suka jualan es mambo keliling. Nah es mambo, es mambo. Ini kan kalau dulu ya, kalau tahun 90an saya waktu SD itu kan masih sangat tradisional. SD tahun 90. Wah ketahuan usianya. Saya 90 belum sekolah gitu. Lanjut. Nah itu kan kalau musim panen orang motong padi itu pakai gebotan Kang. Jadi dibanting gitu Kang. Dibanting padinya supaya dirontong kemudian dikumpulkan dulu. Kalau sekarang sudah pakai yang namanya mesin giling. Nah itu biasanya saya keliling ke sawah-sawah bawa es. Jualan es. Masih es 50 rupiah. Es mambo. Masih ingat lah di benaf saya. Jadi saya itu sebetulnya bau lumpur nih kan. Oh iya betul. Bau lumpur. Ini yang kedua. Kan kenapa kayak gitu? Abis ngarit manen padi, kodak tumpuk. Siangnya baru dibanting, di gebot namanya. Bahasa sudahnya di gebot ya sih. Di gebot. Kapan dulu? Terus ini. Jualan. Masuk ke momen yang tepat. Momen yang tepat. Lagi siang-siang. Panas-panas. Jualan es. Jualan es. Kita waktu itu satunya 50 rupiah. Pakai pembagiannya kalau laku 1000 kita dapatnya 200 rupiah. Oh iya. Berarti ngambil juga dari orang? Iya ngambil. Kita ngambil. Jadi ada istilahnya ada ada bosnya lah waktu itu. Waktu itu kan Kang kulkas itu sekampung paling dua yang punya kulkas. Betul betul betul. Tahun 90 tuh nggak punya banyak kulkas dimana-mana. Kalau di kampung sih tahun 90 kulkas barang mewah. Global sangat-sangat. Saya nih Kang waktu jaman dulu, jaman tahun itu ya. Ada istilah nonton video Bayar Cepe. Oh nonton video Bayar Cepe. Nonton video Bayar Cepe. Nonton filmnya film Ri Primo gitu. Kalau hari Minggu kan. Oh yang kasannya kotak gitu ya. Nah dimasukin. Kita kumpul. Cepe itu Kang. Biasanya Cepe itu untuk dua film. Untuk dua judul. Gue jadi inget dulu gue juga kayak gitu. Iya. Oke. Nah terakhir ini. Yang terakhir ini. Yang terakhir ini. Sebenernya saya nggak mau nanya sih. Cuma karena dipaksa nanya sama Kang Aip. Ini Jaipongan. Nah Jaipongan. 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 Itu darah kesenian Jaipongan. Saya dapatnya dari ayah ya. Ayah itu kan istilahnya. Di dalam kesenian Jaipongan itu kan ada istilahnya namanya Bajidor. Bajidor. Itu orang yang nge-fansi Jaipongan. Ya betul-betul. Jadi Jaipongan ada dimana. Dia datang. Datang. Ada dimana. Kabung mana. Datang. Itu alam alhamdulillah. Ayah saya. Aktivis Jaipongan. Kebetulan juga. Tapi ada uniknya juga nih Kang. Ini mohon maaf nih. Banyak juga ya. Bos Jaipongan akhirnya naik haji. Saya bingung. Kang gimana hukumnya naik haji. Itu. Terserah masing-masing lah. Itu kita nggak kesitu. Nah. Darah kesenian Jaipongan itu saya dapat dari ayah. Kalau darah santrinya alhamdulillah dapat dari ibu. Ibu. Jaipongan waktu itu. Darah petani dapatnya dari es mambo. Dari es mambo. Dari ayah dan ibu. Sebetulnya gini kan. Tani itu semuanya. Baik itu santri ya tani. Ya kesenian ya tani. Jadi memang hampir 100%. Apalagi waktu itu masih Karawang masih sangat asli. Belum ada perumah dan industri. Kalau sekarang ceritanya beda Kang. Sudah kemana-mana. Sudah banyak yang dijual untuk real estate. Oh iya. Kita sama kameramen kemana baru dari Karawang ya. Kameramennya. Pagi ke Karawang. Wow udah banyak perumahan-perumahan mewah di sana. Jadi pangling ya Kang. Makanya fast food banyak banget di sana. Terus mungkin orang saya lihat. Lah sawahnya mana. Itu jadi persoalan. Sawahnya mana. Oke sekarang itu perjalanan Kang Aeb nih. Dari SD. SD di Karawang. SMA. SD saya di Lemah Bang Wadas. SMP di Lemah Bang Wadas. SMA di Kota Karawangnya. Saya alumni SMA 1 Karawang. Mungkin alumni nya sama. SMA 1 Negeri. SMA 1 Negeri Karawang. Wah orang Peter. SMA 1 Negeri Parawang. SMA 1 Negeri Karawang, SMA 1 Negeri Karawang. Sebaiknya jangan jadi orang pintar Kang. Akhirnya menyesal. Ini saya baru tau nih filosofi. Sebaiknya jangan jadi orang pintar karena akhirnya menyesal lah. Tapi mungkin definisi pintar nya harus kita ini ya. Betul. Sebetulnya memang ada kepintaran yang lain. Yang harus kita miliki. Salah sebetulnya kepintaran taknis ya. Oh filosofi sekali. nah ini retizen yang baik hatinya ya udah ngopi tadi oke, oke retizen yang baik hatinya ini secuil perjalanan Kang Aeb saya manggilnya sih Kang Aeb sering sih Aeb gitu kan woi 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 tapi memang begitu Kang, orang tuh kalo masih pake istilah pake gelar tuh sebetulnya belum akrab dia oh gitu pak dosen, wah apaan ya kan dosen galau kan dosen galau tapi jangan dibawain juga orang gitu woi woi ada yang belakang teriap woi maling maling kita yang dikejarkan gitu oke, sekarang jadi cekgu, guru ada yang kelewat tuh kuliahnya belum dibahas kuliahnya nanti oh nanti sekarang jadi cekgu kan sekarang istilahnya mengabdi untuk nusah dan bangsa cek susah banget, jadi guru tuh susah banget gitu sekarang jadi guru di SD SD Negeri Marga Jaya 4 kesempatan Bogor Barat ke kota Bogor saya hijrah dari Gerawang ke Bogor itu 1 Januari 2011 Kang jadi udah 9 tahun nih Kang, besok 10 tahun Alhamdulillah betah Kang jadi setelah lulus dari kuliah kan di UIN nih terbiah kan pendidikan jadi apa namanya memang berpikir untuk ini jadi guru kan saya tahu ini nih sejak kuliah ya sejak kuliah Kang Aep kan banyak nulis buku gitu kan iya saya banyak nulis buku betul ini guru saya iya banyak nulis buku gitu kan orang lain juga ngeliat wah Kang Aep apa penulis novel apa judulnya belia iya novel pertama itu yang menjadi sekuel atau serial di Anida fansnya Anida jaman dulu yaitu Tulip Merah Batavia oh iya Tulip Merah Batavia saya terinspirasi oleh penulis sebelumnya yaitu pokoknya lanjut ya lanjut terinspirasi oleh penulis sebelumnya jangan terlalu lama-lama juga nanti saya yang GR iya oke jadi nulis novel kemudian kan banyak nulis buku kan iya nulis novel nulis buku fiksi cerpen fiksi cerpen betul betul nah lanjut setelah lulus saya nggak nanya ya berapa tahun lulus sih berapa tahun lulus langsung emang kepikiran mau jadi guru atau mau jadi ngabdi di pesantren hmm saya nggak langsung jadi guru saya ngabdi di pesantren dulu selama 4 tahun setelah itu saya coba seleksi PNS di daerah Kerala ya betul yang belum pernah diceritakan adalah kenapa Kang Aeep ini bisa ngabdi di pesantren uis jangan-jangan dia menikahi anak pemilik pondok bukan begitu hmm jangan bilang siapa-siapa ya emang iya begitu kan akhirnya dibongkar gitu kan saya curiga gitu kan ya betul jangan-jangan oh iya itu kita saya kembali ke nature saya yang tadi dibahas petani petani seni jayupongan kultur pesantren eh ya saya menikah dengan ya orang kerawang juga masih kultur pesantren dan sekarang orang kerawang juga sekarang alhamdulillah kita dikeruniai anak 2 satu laki-laki satu perempuan satu laki-laki satu perempuan alhamdulillah alhamdulillah nah anak yang laki-laki ini tuh jadi bintang youtuber youtuber waduh followernya udah 8,8 ribu wisi alamatnya di alamat apa nih alamat youtube alamat youtube nya oke untuk subscribernya dosen galau tv mungkin mau berkunjung ke channel youtube anak saya alamatnya di jejaktube 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 tulisnya jejaktube jejaktube wah oke ada di deskripsi disini siapa nama anaknya anak yang pertama ada cerita lagi nih jangan ditambah ada cerita lagi namanya anak pertama muhammad mafud fathullah muhammad mafud fathullah tau nih kenapa ada fathullah nya di rumah sakit ya oh enggak lah depan luwin bukan rumah sakit tempat tempat kalau lagi habis uang kan kita ngumpul disitu yang kedua husna mufida fathullah juga nih kah jadi saya mungkin jadi netizen yang baik hatinya kalau teman-teman nanti ya di berbagai daerah datang ke Ciputat ada kampus uwin jakarta di depan uwin jakarta itu ada masjid namanya fathullah disitulah tempat aib kalau kehabisan duit nongkrong di masjid nongkrong disitu kalau saatnya kepanasan tengah hari ke masjid kan adem ada AC satu berpahala dua adem tiga hemat uang kalau ada teman eh main ke rumah nya masak indomie masak indomie ya seperti itu oke sekarang bicara soal menjadi guru betul betul santren kemudian mengabdi jadi guru mengabdi guru pernah kepikiran gak memang ingin jadi guru gitu eh makanya sambil ngambil jurusan di uwin itu pendidikan gitu ya saya ngambil fakultas pendidikan kan owin sirup lojakarta memang niat awal ingin jadi guru oh iya karena memang basicnya ya wuhuhu basicnya ya ingin mengabdi untuk nusa bangsa dan agama padahal duitnya gak seberapa kan kecil ya dulu orang bilang aduh jadi guru mah pengabdiannya luar biasa pengabdiannya luar biasa tapi insya Allah sih kan kita punya ya berkah lah disitu betul betul rejek ini dari arah mana aja dari arah mana aja dari youtube mungkin channel youtube anak saya mungkin tambah lama tambah tinggi subscribernya ngeit hehehehe luar biasa gue ya betul mata pelajaran yang dipegang atau guru kelas eh guru mata pelajaran pendidikan agama islam cie ustad hahaha cara ngomongnya ganti ya ustad ntar ngomong sama ustad iya begini jadi Pak ustad gimana ya oke jadi pendidikan agama islam di kelas semua kalau PAI itu kan mapel ya kalau mapel itu 1-6 kalau yang lain mungkin PGSD ya ngambil guru kelas ini ini jangan nanya gitu ini kan masternya ini kan dosen dosen beda oh beda yang ini dosen galau jalan ke kampus jangan ngaku jadi gini oke siap guru kelas di era pandemi covid yang siswa kan di rumah nih masing-masing iya iya cara ngajarinnya kayak gimana kita pembelajaran jerak jawa ya PJJ atau biasa disebut belajar dari rumah BDR ya biasanya kita simpelnya itu pakai Google Classroom atau Google Form jadi begini sebelumnya Kang sebetulnya ini mohon maaf ya kita itu punya seperangkat metode pembelajaran online yang lengkap lah mohon maaf gitu ya kita kita profesional juga tapi itu kembali ke objeknya Kang atau subjek pembelajaran tindik muridnya ini kan tingkatan SD terus ke mohon maaf kemudian kan latar belakangnya juga menengah lah berbeda-beda jadi kadang ada yang nggak sanggup nikah nih oh pak ini tolong dong nggak bisa pakai absen online saya nggak tahu nih caranya gimana oke paling minimal kita pakai WhatsApp group Kang minimal saya kasih materi begitu ya pakai audio visual gitu kayak video atau saya kemudian mengupload itu di YouTube lalu disebar linknya gitu cuman ya agak sedih juga itu Kang kalau mau saya terus terang mungkin pembelajaran hari ini adalah pembelajaran yang sangat sedih saya bilang ya artinya begini di luar sana itu ada banyak orang tua yang akhirnya sedikit frustasi Kang ya karena persoalan itu ya perangkat terbatas kita sih bisa ingin menyampaikan dengan berbagai ya guru sih bisa ya guru sih bisa guru memang diterimut apalagi udah sertifikasi belum alhamdulillah kalau kalau enggak mas senyumnya nggak bisa jadi secara versi bagus perencanaan pembelajarannya bagus materinya udah dibuatin gitu kan metodenya juga tapi larinya gitu larinya ke apa namanya subjek kita betul akhirnya kita memilih dari yang paling minim itu Kang nggak bisa kita misalkan oh pak saya udah siap pakai aplikasi apapun kita zoom segala macam nanti kan yang paling bawah itu ngeluh iya sampai ada yang datang ke rumah saya oh gitu pak saya nggak bisa ini mohon maaf oh iya bu tenang bu kita nggak pada percipnya kita tidak akan menyusahkan dan mempersulit pandemi seperti ini mungkin ada yang ngeluh ke saya pak saya jadi tambah pengeluaran kuota juga HP jadi suring satu ya ya begitu memang kondisinya jadi memang tidak bisa dihindari ya netizen yang baik hatinya kan Covid juga kita nggak tahu datangnya seperti apa kemudian kondisinya daripada nanti semuanya masuk tatap muka nanti kesebar virus gitu kan akhirnya juga ya kita berdoa aja lah kemudahan badai ini harus berlalu cepat berlalu anak-anak juga bisa sekolah dengan baik orang tua yang menengah ke bawah nggak punya kemampuan juga akhirnya bisa bisa kita kasih toleransi toleransi jadi itu itu guru nih baiknya guru disini kan fleksibel orang tuanya datang ya nggak apa-apa bu yang penting apalagi saya guru agama nikah nggak apalagi guru agama ya Allah sampai nangis ya kita sih ya kasih support aja gitu insya Allah sabar semua ada hikmahnya barusan tadi saya sebelum ke sini ada orang tua yang curhat gitu kan apa anak saya susah gitu jadi jadi saya merasa khawatir salah satunya adalah menurunnya tingkat minat belajar jadi malasnya itu benar kan saya juga sebagai guru mohon maaf ini netizen sekalian saya ingin sekalian curhat bahwa saya nggak tahu yang lain seperti apa tapi saya sebagai guru SD katakan dasar SD sekolah dasar itu eh pandemi itu bukan hanya pandemi COVID pandemi kemalasan juga sudah oh iya jadi jarang ke sekolah bukan berarti siswa di rumah saja jadi memanfaatkan waktu luang yang ada ya ya betul apalagi kalau sananya fasilitas handphonenya oke pake datanya kenceng malemnya begadang main mobil legend hahaha kan paginya jadi malas bangun kan iya kurang lebih lah kalau hari biasa kan pagi dipaksa bangun ke sekolah kan tapi sekarang berbeda ya mudah-mudahan cepet berlalu ya seorang cepet berlalu oke balik ke dunia profesi sebagai guru kira-kira apa sih pengalaman yang paling menyedihkan menjadi seorang guru gitu ya hari ini oh hari ini hari ini musim-musim seperti ini saya banyak bentar-bentar pengalaman menyedihkannya apa dulu nih ya itu tadi harus dijelaskan netizen jangan pemasukan berkurang hahaha kita nggak tahu gini aja jawabannya non-Covid ya oh non-Covid kalau kalau ditanya apa suka dukanya apa dukanya waktu menjadi guru ya hari ini saya sangat terduka tapi oke lah kita bahas non-Covid ya supaya nanti tidak terus-terusan kesitu nih kita mau bahas pertanyaan apa tadi hahaha paling menyedihkan jadi seorang guru hmm paling menyedihkan jadi seorang guru itu tidak ada woi tidak ada luar biasa luar biasa sambil menangis tidak ada tidak ada tidak ada tidak ada yang menyedihkan jadi guru itu nggak ada sumpah nggak ada kayaknya dalam nih netizen nggak nggak ada ya artinya begini apa dong apa dong apa dong kalau secara teknis mungkin ya saya harus belajar beradaptasi dengan lingkungan baru lingkungan baru oh ya kan dari kerawang tiba-tiba pindah ke Bogor tiba-tiba ke Bogor seperti itu kurang lebih seperti itu ya tidak banyak sih artinya begini kita akan menghadapi dengan optimis guru kan betizen optimis optimis betizen optimis apapun kondisinya optimis berada dalam lingkungan baru dari kerawang kemudian ke Bogor belum kenal siapa-siapa belum kenal siapa nggak sama sekali nggak ada keluarga disini kita tetap optimis luar biasa luar biasa kita patut salut buat guru kita hari ini guru SD tanpa guru SD apalah artinya apalah artinya betul nggak ada SMP nggak ada SMA nggak ada dosen hai hai baik nah terakhir pertanyaan terakhir kalau terakhir abis ini kita udahan dong udahan jangan kita masih nyomai nyomai depan kalau saya mungkin saya udah terlalu deket ya dengan Kang Aip ya udah kenalnya lama banget kalau ada tiga kata untuk menggambarkan boleh profesi jabatan sifat karakter atau keinginan cerita-cerita tiga kata menggambarkan diri seorang cegu aib sepuloh itu apa sih tiga kata tiga kata kalau menilai jangan tiga paragraf kalau guru penulis guru tiga paragraf tulis bisa itu susah itu kalau menyedikitkan bahasanya mungkin tiga kata tangan satu ikhlas ikhlas dua berkelanjutan berkelanjutan tiga profesional insya Allah ikhlas kenapa harus ikhlas ikhlas basic saya guru agama jadi sebetulnya tidak mengeliminasi guru yang lain semua guru itu profesi harus ikhlas siapapun ikhlas artinya begini ikhlas itu menjadi anu ya menjadi fondasi saya pikir jadi kalau ada apa-apa yaudah kita ikhlasin aja gitu saya datang kesini gak diongkosin yaudah ikhlasin aja eh nanti kameramen transfer 4 digit 4 digit 4 digit berarti emang ikhlas ikhlas artinya kita diawali dengan ikhlas berproses dengan ikhlas insya Allah endingnya ikhlas itu bukan hanya guru semua kita ikhlas siya serius amat iya kan bagus iya kan bagus jadi guru itu ikhlas jangan pikirin gajinya nanti ditransfer gak usah dipikirin ya karena ditransfer oleh negara karena rezeki itu kan tidak hanya bentuknya uang tidak tidak bisa melihat senyum anak-anak luar biasa gitu kan jadi ketika ada mahasiswa bimbingan saya S1 S2 S3 lulus gitu kan lulus ikut dia gembira bahagia nge-tag kita di Facebook kita ikut bahagia mantep jangan lupa subscribe-nya saya dosen galau TV channel yang kedua berkelanjutan 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 itu hidup ini memang harus berkelanjutan dalam arti proses setiap hari kita harus memperbaiki diri meningkatkan kualitas betul saya guru nih bisa apalagi guru agama oh guru agama jangan kudet dong ini mohon maaf nih mohon maaf nih mohon maaf nih mohon maaf nih pemerintah semua awal-awal saya jadi guru agama SD itu ada image yang agak kurang bagus di image nya oh guru agama itu tradisionalis dengan arti yang kurang baik misalnya tidak paham medsos tidak bisa laptop tidak bisa dan sebagainya yang sifatnya multimedia itu guru agama nggak nyambung katanya mungkin itu mungkin sebagian ada tapi saya yakin tidak semua karena itu apalagi nih guru agama yang ada perkembangannya oh perkembangannya sekarang medsos terus youtube oh saya bikin channel youtube awalnya lalu saya kembangkan dengan channel youtube anak saya begitu luar biasa begitu jadi seorang guru juga harus mengalami teknologi ya iya harus dengan mengalami teknologi dia bisa bikin literasi digital buat anak-anaknya literasi digital karena bahaya juga nih titik yang baik hatinya kalau karena seorang guru tidak ngasih tahu ke anak murid ke siswanya hati-hati menggunakan medsos hati-hati menggunakan internet itu dia di luar pengawasan orang tua guru dia buka situs porno iya begitu iya anti toleransi nah itu kan saya pernah itu awal saya ngajar itu awal-awal berkembangnya facebook semakin sedikit itu saya beda ya orang Sundawa ngomong facebook pakai P facebook pakai P Facebook ikan sedang begini saya sangat terkejut ketika ngecek katakanlah istilahnya saya jadi polisi online nya sekolah pas saya ngecek aduh bahasa anak-anak saya bahasanya aduh tidak mungkin ya akhirnya saya kasih kasih masukan begini loh cara baik untuk memanfaatkan medsos Nah itu mohon maaf ya, saya mendapat aplos lah katakan, eh ternyata bisa ya guru agama, iya jangan begitu mikir ini Eh ini air, penjual es mambut, panen sawah Tapi memang netizen yang baik hatinya, apapun profesi kita, apalagi guru, ini dosen, memang harus tau tuh perkembangan teknologi Terakhir, terakhir Terakhir Apa terakhir? Yang ketiga Yang ketiga apaan? Yang ketiga tadi Yang ketiga apaan sih tadi? Profesional Iya betul, guru itu harus profesional, ya itu udah otomatis bagaimana kita bekerja dengan baik, memanfaatkan waktu dengan baik, membuat waktu dengan baik Dengan profesionalisme kerja itu insya Allah kita dapat menghasilkan output yang lebih baik Karena itu udah tanggung jawab, kalau udah dikasih uang lebih Sertifikasi harus profesional dong Oh Siap Oke Oke ini netizen yang baik hatinya, kita udah bicara panjang lebar Mengetahui apa sih sebenernya profesi guru, dan pikiran-pikiran guru di era pandemi covid saat ini Yang pasti adalah jangan menyerah bahwa setiap orang punya cerita yang sangat luar biasa Tapi yang ingat, tetap terus berbuat baik Betul Bye 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 bye